Yo, halo guys, gue Leo Koce, selamat datang di Mobile Legends Season 29 ya guys ya Dan di video kita kali ini kita akan membahas emblem lagi guys Tapi ini lebih ke sharing emblem marksman ya Versi gue guys, again ini versi gue Dan ini udah gue, apa ya namanya ya Yang terupdate lah ya, karena gue udah liat dari beberapa pro player juga Mereka pake apa, mereka pake apa dan sesuai playstyle gue gue jadiin kayak gimana Dan disini gue mau nge-share ke kalian, buat kalian yang masih belum terlalu ngerti Soal emblem MM, bagusnya pake apa-pake apa Mungkin kalian bisa coba-coba dari emblem sesunan punya gue guys ya Kalau misalnya kalian gak mau pusing, kalian tinggal copy, kalian bisa copy punya gue nih Tapi gue harus kasih tau di awal, disclaimer dulu Kalau ini emblem yang akan kalian liat ini, yang akan gue bagiin ini adalah versi gue guys ya Dan bisa jadi akan gue rubah-rubah lagi seiring meta berubah gitu kan Karena kan ini masih awal-awal banget juga, emblem baru ini diterapin Jadi banyak yang bisa di flex, banyak yang bisa di otak atik, kayak gitu ya Dan cara gue pake marksman sama cara kalian pake marksman itu bisa beda Jadi ini bukan nyuruh kalian harus pake emblem kayak gue ya guys ya Melainkan gue share ke kalian, kalian mungkin bisa contoh atau kalian racik-racik sedikit Oke, jadi emblem yang akan kalian liat ini bisa berbeda dengan pro player lain Karena menurut gue flex banget, jadi yaudahlah langsung aja let's go Pertama, Leslie guys, nah Leslie ini Yang gue bisa bilang ya guys ya, Leslie ini pasti banget pakenya itu custom assassin emblem Ya, pakenya custom assassin emblem Lalu Kenapa custom assassin kalau misalnya kalian liat di pro player setup punya gue di pro emblems Nah, ini kan kalian liat ya, disini gue pake marksman kan Disini gue salah guys ya, sebenernya ini Bukan marksman nih, harusnya tuh assassin guys Harusnya assassin, kenapa? Dia karena ada adaptive penetration, ada adaptive attack, sama nambah movement Ini bagus banget buat Leslie ya Kalau disini, kalian dapet lifesteal, ada attack 5%, ada attack speed Nah, attack speed ini sebenernya ngebantu juga ya buat kalian keliling lebih cepet dan lain-lain Tapi kalau kalian mau yang burst banget ya, assassin ini menurut gue cakep banget lah Cantik banget dan survivingnya mantep banget karena dia ada movement 3% ya Dengan kalian pake emblem assassin ini, kalian bisa ngeflexin lagi, dirubah lagi sepatunya ini Kalian gak usah pake sepatu gitu misalnya Kalian mau ke rupture juga bisa ya Atau kalian mau ke fatal crit Gue, kalau gue sih masih lebih sukanya pake ini guys Karena main Leslie itu kan hit and run Dan ditambah lagi, gue main Leslie itu gak pake wind talker guys Jadi jalan gue lambat kan, gak secepet orang yang main Leslie wind talker lah Jadi movement speed disini menurut gue udah enak banget Nah, settingan gue kayak gini Atau kalian mau yang tanky-tanky main Leslie tapi terap sakit Kalian bisa pake yang belum kedua Itu ada tenacity-nya Kalian udah liat lah ya di turnamen Beberapa orang udah pada pake tenacity ini Jadi itu dia maksudnya tebal banget gitu kan Jadi kayak gitu guys Yang ketiga ini kalian gak usah liat ya Jadi satu dan dua Ini menurut gue guys Yang paling oke untuk sekarang Leslie Kalian liat emblemnya aja ya Kalian gak usah liat battle spell atau equipmentnya Kita bahas soal emblemnya doang Next, kita masuk ke cloud Cloud ini Udah pasti guys dia itu pakenya basic common emblem ya Jadi ini memang basic common emblem guys buat cloud Dia itu ada hybrid regen 15 Nambahin darah sama adaptive attack 22 Ini cukup banyak sih sebenernya ya Kalau kita liat pro player, gue udah liat pro player juga Pro player yang pake cloud juga Hampir semuanya pakenya itu yang ini guys Pakenya basic common emblem Pasti kita akan bilang ngedamagenya gak terlalu sakit Dan lain-lain ya Tapi nyatanya masih oke banget Gue udah cobain juga Cloud pake ini masih oke juga guys Gak jelek-jelek banget Paling kalau kalian mau nge-flex cloudnya ya Kalian ganti sepatunya mungkin dengan Kayak panet atau mungkin attack speed Tapi menurut gue tetep paling debesnya sih agility ya Gue sih tetep paling suka agility Kedua, gue juga liat banyak yang pake Tenacity ini guys buat cloud Jadi dia kayak tebel banget lah Di bawah 50% Dia udah dapet physical sama magic defense Naik 18 biji Kalau kalian inget tenacity itu sebelumnya tuh Untuk pasif ini bisa aktif Itu darah harus di bawah 35% Atau 30% gue lupa Sekarang 50% udah aktif guys Untuk cloud yang kedua ini Kalian bisa flex juga Dengan apa? Dengan emblem discount Bergen hunter Atau weapon master Tapi tetep menurut gue Ini oke sih guys ya Menurut gue ini oke sih Jadi untuk cloud gue biasanya pakenya Untuk sekarang tenacity Gitu ya Dan untuk ketiga Kalian bisa pake nih call cloud ya Quantum charge yang ini guys Jadi kalian ngehit dapet basic attack Atau kalian bisa flexin pake brave smite Jadi ini Bagus banget guys Setiap kali kalian ngeluarin skill Kalian nambahin darah kalian sendiri 5% Jadi ini bikin kalian sustain di lane juga Jadi brave smite ini Bisa kalian pakein kayak gini Juga oke buat cloud ya Ini flex banget Atau kalian mau yang gak cor banget Damage killing spree Cuman yang kedua ini jujur Gue jarang banget pake guys Yang kedua nih Killing spree ini Karena cloud susah dapet kill Jadi kayak killing spree ini Ya kayak Ah buat apa ya Kurang gitu guys Jadi Mungkin kita mau bikin kayak gini lah ya Nah Untuk cloud gue sementara kayak gini guys Tenacity Quantum charge Atau brave smite Tergantung kalian Untuk spell kalian gak usah Gak usah liat gue lah ya Spell sih biasanya gue pakenya sprint Kayak gitu guys Next ke carry Kita main cepet aja ya kan Namanya share build Carry ya Carry gue sukanya pakenya kayak gini Yang paling atas ini Karena nambahin attack speed Nabahin adaptive attack Ada lifesteal 5% di early game Movement udah pasti Gue Gue paling suka movement Tapi ini kalian bisa ganti juga Kalau kalian gak suka Pake lari Kalian bisa ganti ke Swift Attack speednya nambah 10% Kedua Tenacity ya guys Menurut gue di Kedua ini nih Yang Barisan kedua ini Ini tuh kayak dari semuanya ya Paling worth it itu Memang tenacity Atau weapon master Atau bergen hunter nih guys Tiga ini nih Kalau MM ya Kita ngomong MM ya Kalau misalnya ngomong roamer Kayak Franco gitu Udah pasti sih Franco makanya Pull yourself together sih Karena Ini worth it banget Buat hero-hero pick of ya Tapi kalau kita ngomongin Massman Menurut gue Massman paling oke ini Tiga ini Kenapa gue gak suka Master Assassin Karena MM ini Emblem ini gampang di counter Sama MM Kalau misalnya kita ngeliat Wah musuhnya Punya Master Assassin Yaudah Gue sebagai roamer Akan nemenin Massman gue nih Supaya kita berdua Jadi Massman gue gak kalah Dengan emblemnya musuh Yang pake Master Assassin Itu Jadi kayak menurut gue MM sih Tenacity Burgen Hunter Weapon Master Ini adalah the best emblemnya Massman-Maxman Atau God Land apapun ya Yang ada sekarang gitu Dan yang ketiganya Carry Seperti carry yang sebelumnya Makainya Quantum Charge ya guys ya Quantum Charge udah paling oke Next Bruno Nah Bruno ini gue udah bikinin Dua build yang atas pake MM Yang bawah pake Penet Ya kan Pake Assassin Assassin ini kan lebih ke Penetration Bedanya dimana Kalau misalnya Atas ini kalian udah pake sepatu Karena kan kalian pake Massman ya guys ya Jadi attack speed kalian cepet Ada adaptive attack Ada lifesteal Weapon Master Abis itu Quantum Charge Ini enak buat Yang menurut gue enak aja sih Yang atas yang bakal paling sering gue pake guys Yang atas ini Kalau yang kedua Ini kenapa gue gak ada sepatu Karena disini kan Astum Assassin kan udah nambah movement 3% Jadi 3% ini udah kayak oke lah ya Dan gue bisa pindahin ke Fatal Fatal ini nambahin 5% extra critical chance Dan juga 10% critical damage Bruno ini hero yang ngandelin critical banget guys Dan Penet dia yang super kenceng ya Jadi Fatal ini juga oke nih buat Bruno Tapi Bruno kalau mau main Fatal Gue saranin pakenya Assassin Karena nambah 3% movement Sisanya tetap sama Weapon Master dan Quantum Charge Next Brodie Nah Brodie Pro player juga gue udah liat Brodie-nya semua pakenya sama kayak yang ini Yang paling atas nih guys Movement agility 3 Weapon Master Sama Killing Spree Kalau kalian gak perlu movement Ngerasa gak butuh movement Kalian tinggal ganti agility-nya dengan Rupture Nambahin 5 Penet Again Kalau gue bakal tetap lebih suka Dan lebih sering pake Yang pertama ini Next Kita ke Batrix Nah Batrix ini ada 2 tipe nih guys Ada 2 orang yang pakenya tuh Beda-beda Yang pertama dia itu pake custom Marksman Ada juga yang pake Nah ini gue belum setting Yang belum ketiganya Ada juga yang pake Assassin Ada juga Batrix yang pake Movement speed gini Terus ininya Diganti ke panet Sisanya sih sama ya Pake Weapon Master Pake Quantum Charge Nah Ada yang mainnya kayak Atas Ada yang mainnya kayak Kedua Wui detang Gitu guys Atau Kalau misalnya Kalian mau rubah Wah Kayaknya di game ini gue main Batrix Bakal gampang mati nih ya Misalnya gue Aduh gue gak lawan Brody Kesusahan banget Kalian tinggal ganti nih Weapon Masternya dengan Bisa aja Tenacity ya kan Nah Tenacity guys Tenacity ini lumayan Lumayan enak ya Kalau lawan Brody ya Brody kalau multi 4 stack gitu ya Kalau Batrix Itu ada kemungkinan Gak jadi mati gitu Karena Tenacity ini Aktif asifnya Nah yang ini juga Mantep banget nih guys Yang atas pake Quantum Charge Jadi gak usah pake Gilling Spree Juga oke Karena main Batrix gak selalu Bisa dapet kill juga kan Paling Gilling Spree ini Bagusnya pas di light gitu loh Jadi Batrix kayak gini guys ya Weapon Master Movement Sama Quantum Charge Ini adalah yang paling sering gue pake Nah next kita ke Kimi ya guys ya Kimi ini ada 2 gue bikin Pake Custom Mage Nambahin Magic Power Nambahin Cooldown Nambahin Magic Penet Jadi dari awal dia udah sakit Kalau Mas men Ini Nambahin Attack Speed Nambahin Attack Gue kurang suka sih Kalau Kimi tuh Menurut gue tuh Magic banget gitu Jadi Custom Mage sih Menurut gue bagus buat Kimi ya Tapi kalau kalian gak mau pake Custom Mage Menurut gue buat Kimi itu ya Ketimbang kalian pakein Mas men Lebih bagus kalian pakein Ini deh Lebih bagus pake Custom Assassin gitu ya Tapi Untuk susunannya sih Gue tetep movement Kimi kan gak ada skill lari gitu loh Jadi dia kayak ngandali movement speed Sama Weapon Master ya Weapon Master juga oke Kalau gak ya kalian pake Tenacity aja Supaya lebih tebel Dan Lethal Ignition ini Gitu Kalau gue sih seringnya pakenya Kalau buat Kimi ya Pakenya susunan kayak gini Yang atas sama yang bawah Bagusan mana Gue belum terlalu nyobain dua-duanya Mungkin kalian bisa coba kali ya Tapi untuk sementara gue sih Lebih suka pakenya Custom Mage Jadi kalian mungkin bisa coba-coba sendiri ya Terus infoin gue di kolom komentar Next Granger Granger ini gue jujur Gue gak bikinin buat kalian Karena Granger ini Bukan Godland ya guys Granger ini bagus banget di jungler guys Kalian cobain buat user jungler Mainin Granger Karena memang dari Moontonnya sendiri Dia pengen Granger ini jadi jungler Kalau kalian inget di patch sebelumnya Ada tulisan tuh Kalau Moonton pengen Granger ini lebih suitable Itu di jungler Bukan di Godland Jadi emang Granger kalian mungkin bisa lihat Ke Kyrie, Albert Dan jungler-jungler MPL lainnya lah ya Wanwan Wanwan Menurut gue udah pasti Pakainya itu custom marksman dia Bukan pake custom assassin ya Udah pasti 100% Pakainya custom marksman Terus Swift Abis itu Weapon Master Weakness Finder gitu Tiga ini Ini kalau kalian gak mau Weapon Master Kalian bisa ganti ke Tenacity Seperti biasa Tapi gue sangat merekomendasikan kalian Pakainya Ini guys Weapon Master Untuk Wanwan ya Untuk Wanwan sih cuman satu sih Sama yang ini nih Tenacity Gitu ya Next Kita cepet aja Ke Clean Clean Gue suka banget Clean tuh pake ini Karena dia itu mainin penet banget ya Clean Zaman now itu Penet banget Kalian gak usah liat Proses Gak usah liat ininya Gak usah liat bullet gue Gue belum atur-atur lagi Kita fokus ke Emblem aja Clean itu gue lebih suka pake ini Karena dia itu gak gitu ngandelin basic attack banget Jadi kayak custom marksman ini Gak terlalu guna nih Untuk attack speednya ini Gak terlalu guna Jadi Aduh aduh aku ganti Jadi pakenya ini ya guys Movement Weapon Master Sama Lethal Ignition Sekali ya skill 1 Teretak Itu tuh bisa langsung aktif nih Lethal Ignitionnya ya Dan nge-skill skill beberapa kali Lethal Ignition ini Diclean bakal sering banget aktif Ketimbang kalian pake killing spree Killing spree ini soalnya Apa ya Kalian harus nge-kill baru aktif gitu Dan Syukur-syukur Emang bisa nge-kill bisa last hit kan Dan gak terlalu worth it juga sih menurut gue Kalo killing spree ini Karena Clean ini gak kayak brody kan Jadi Lethal Ignition bagus sih di clean guys Atau kalo kalian mau nambahin darah Nambahin darah Nambahin darah Nambahin darah Pake brave smite Kali kalian nge-skill Dapet darah 5% Dari darah kalian Anjay banget ini Emblem Emang nih Dua ini lah ya kalian Untuk kalian Let's go next Moskopu Moskopu Ada 2 cara nih Orang-orang main Pake MM Atau pake assassin Kalo Moskopu Moskopu versi gue Gue itu sukanya pake tenacity Yang atas ini yang bakal sering gue pake Karena Moskopu ini kan loncat ke depan Sret langsung Biasanya tuh dia disamsak sama orang guys Disamsak langsung Keroyokin Moskopunya udah skill 1 gitu kan Jadi kalian lebih tebel Kalian aktifin inspire Langsung sreset 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 Ya kan Nambahin darah Tebel Oke banget Dan agility ini Kalo kalian pengen rubah Paling ke swift ya Ke swift nih buat Moskop Karena Moskop kan mainnya Attack speed guys Kalo kalian main Moskop critical Baru mungkin kalian boleh ganti ke fatal kali ya Tapi Moskop gue saranin Pakenya tetep Corrosion golden stuff gitu-gitu sih Ketimbang critical Untuk sekarang ya Nah kalo kalian mau pake versi Assassin Assassin ini jalannya lebih lambat Tapi kalian lebih cepet gitu loh nyerangnya Gue sih lebih sering pake yang atas Lebih suka Next Isansin sama Roger itu Jungler Jungler MM Kita bahasnya MM yang ada di godlane aja Nathan Nathan ini gue paling sering pake yang atas Ini juga gue udah coba guys ya Nathan yang atas ini Ini mantep sih Jadi Gue cukup rekomendasiin kalian Kalo main Nathan mainnya yang atas ini ya Tapi Gue yakin yang tengah ini Yang kedua ini Ini juga bagus Bukannya jelek ya Kalian juga bisa pake Yang kedua ini juga burst banget Weapon master ya Kita misalnya kalian main Nathan Ah Gue gak perlu udah tebal-tebal Gue pengen sekali ulti Savage gitu Kalian pake yang bawah juga bagus Atau yang atas juga Kalian tinggal ganti Tenacity-nya dengan weapon master Nah ini cantik nih guys Popol Popol ini Gue gak tau kalian mau ikutin gue atau enggak ya Popol ini sih Sebenernya gue ini Gue gak ada nyoba sama sekali Gue ini Kayak teori aja gitu ya Main popol kan Pake custom assassin nih Ngeri banget Karena dia larinya ada Penetnya ada Sekali gigit Ceprat-ceprat-ceprat gitu kan Agility Karena gue main popol tuh Sebelnya itu Dia gak ada skill blink Ngandalin flicker doang Jadi Meskipun pake assassin Gue lebih suka pake agility Supaya gue bisa Masuk ke dalam war gampang Keluar war gampang Agility gue ada Pasti agility guys Lalu weapon master Lalu lethal ignition Kalau kalian gak suka lethal ignition Again Kalian bisa ganti Kalau di popol ya Mungkin dengan Quantum charge Atau Brave smite Tapi Mungkin kalo Gue main popol Gue lebih milihnya dua ini sih Quantum charge Atau lethal ignition Next E-retail Nah E-retail ini Gue cukup yakin sih Orang-orang mainnya ini ya guys ya Mainnya custom marksman Bukan assassin Pake agility Supaya kalian Gampang gocek-gocek Karena orang biasa Pick E-retail Buat lawan Hero-hero yang Lincah juga Macem Wanwan Melisa Cloud mungkin Karena Gak mungkin Gak mungkin gitu ya Kita pick E-retail Pas lawan brody gitu Jadi Jadi kalo E-retail Gue sih Menurut gue Paling oke sih ini Yang paling atas Ini yang paling sering gue pake Kalo gue butuh Radatable dikit Tinggal pake yang tengah Ada tenacity nya Next Melisa Melisa Pake movement speed Yang atas Dia itu pake custom marksman Tenacity Dan quantum charge Quantum charge ini udah pasti ya Gak usah kalian ganti-ganti Kalo kalian gak butuh movement nya Kalian bisa pake yang tengah Ada swift Weapon master Atau quantum charge Kalo kalian mau Radatable Tinggal weapon master nya Kalian berubah ke Tenacity Tapi kalo Melisa sih ya Kayaknya ya Feeling gue guys pro player Kalo pake Melisa Kalo mungkin yang besar Dia bakal pake yang tengah nih Pro player Tapi untuk kita bocah-bocah ranket Gue saran nya pake yang atas Karena kita harus Survive sendiri ya Survive sendiri Gak bisa ngandelin Tank kita banget Jadi Gue lebih sering pake yang atas sih Untuk Melisa Untuk sekarang ya Tapi Minggu depan Dua minggu lagi Gue gak tau Bisa jadi beda lagi coy Karena ya feeling-feelingan juga kan Hanabi Nah Hanabi Gue cukup yakin guys Hanabi tuh pakenya ini ya Udah ya Custom axe man Ada lifesteal nya ya Ini karena ada lifesteal Ada attack speed Enak banget buat Hanabi Movement Dia gak bisa lari ya Mungkin kalian kalo pakein sprint Boleh lah Kalian ganti nih Agility nya nih Skill lari nya Hanabi Kalian ganti Ke Mungkin juga Ini mungkin juga Again Kalian mungkin ganti ke Swift Supaya kalian nyerang lebih Lebih ini Atau kalian mau rada Ah Gue gak mau lari Gue gak mau attack speed Lebih Cepet Gue maunya Hanabi gue rada tebel gitu Pake aja ini vitality Tapi sih Menurut gue kurang rekomen sih ya Vitality ini ya guys ya Tetep sih menurut gue Hanabi sih pakenya ini sih Tetep Jadi untuk Hanabi Gue cuman satu baris gini doang guys Pake weapon master Pake quantum charge Kenapa gak ada tenacity Karena Hanabi ini Menurut gue Gak perlu itu item tenacity itu guys Dia itu udah ada Shield Shield Kampret nya itu ya Jadi tenacity Gak usah lah di Hanabi Langsung aja ngedamag gitu ya Layla Nah Layla ini Ini versi gue Gue mainnya hit and run gitu guys Yaitu yang atas nih Customized man Pake movement agility Weapon master Quantum charge Ini Layla oke sih kayak gitu Kok lo gue mau yang penet banget Yang sekali cetak 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 sakit Pakenya yang tengah nih Pake assassin Ada movement Pake ruptur Sisanya sama ya Mia Mia ini Gue sih paling sering pakenya yang atas guys Yang atas ini nih Marksman Karena dia ada lifesteal Ini cocok banget sama Mia kan Agility Supaya kalian kalo ngulti Lari kalian udah langsung kenceng banget Kalian mungkin bisa ngilang Dan bisa selamat ya Karena ada agility ini Pas kalian ulti Abis itu weapon master Sama quantum charge Kalo kalian gak suka Weapon masternya Eh ini nih Mungkin di Mia ya Kalian mungkin gantinya ke tenacity ya Tapi Mia menurut gue udah paling bagus Begini sih guys Nih Yang atas ini menurut gue udah paling bagus Kalo Paling kalo kalian barbar ya Kayak misalnya kayak pascol gitu ya Kalian gak butuh movement Kalian pake ini aja nih Swift Gitu Gini seret Nah kalo kalian barbar kayak pascol ya Tapi sih gue gak rekomendasiin ya Gue sih tetep lebih suka Yang atas ini versi gue nih Sepatu Weapon master Quantum charge Kalo Mia Terakhirnya edit Edit ini gue gak bikin sama sekali Karena edit ini adalah XP atau roamer ya Sebenernya ya Meskipun dia kategorinya MM Sama ada satu lagi Marsman yang muntah lagi keluar Iksia Cuman belum ada Belum list di original server Nanti gue akan bikinin juga Buat Iksia Jadi Sekarang Gue kayak orang lebih kayak gitu guys Untuk Emblem-emblemnya ya Oke saya video cukup sampai disini aja Gue cuma pengen share emblem-emblem gue yang sekarang ke kalian Karena banyak banget yang request Bang Kalo Hanabi kayak gimana bang Bang Kalo Cloudul kayak gimana bang Jadi kayak gitu guys Itu Udah gue gabungin Reset dari Gue nonton turnamen Pro player-pro player pada pake apa aja Dan gue satuin semua di video ini Jadi kalo misalnya ada yang berbeda pendapat dan lain-lain Itu pasti karena playstyle gue dan kalian Itu beda-beda Dan itu normal banget Karena Mobile Legends sekarang sangat fleksibel Hero apapun bisa dipakein emblem apapun Jadi gak apa-apa kalo berbeda pendapat Semoga video emblem ini membantu Buat temen-temen kalian yang masih kebingungan soal emblem Kalian bisa copy punya gue Dan kalian cobain di rank langsung Oke Jadi guys video gue cukup sampai disini aja Thank you Dan nonton video ini sampai habis Misalnya kalian suka dengan video ini Jangan lupa tinggalin like kalian dan share video ini ke temen-temen kalian Jangan lupa di subscribe juga Supaya kalian gak ketinggalin video-video lainnya di channel ini Dan ya Thank you guys for watching this video And I will see you guys in the next one Bye-bye Sub indo by broth3rmax